Hai semua, kembali lagi dengan kita di StoryScript. Di kesempatan kali ini, kita akan bernostalgia. Siapa sih yang gak tau Power Rangers? Serial adaptasi Super Sentai Jepang yang sangat terkenal di berbagai negara. Namun, apakah kamu tau jika serial ini menyimpan banyak fakta menarik lainnya? Untuk mengetahuinya, ayo kita simak video berikut. Namun, sebelumnya jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian dapat terus menikmati konten-konten nostalgia menarik lainnya. Serial TV Power Rangers pertama kali tayang Serial TV Power Rangers tampil pertama kali di Fox Kids pada tanggal 28 Agustus tahun 1993. Dengan judul Mighty Morphin Power Rangers. Di Indonesia sendiri, Power Rangers pertama kali ditayangkan pada tahun 95 hingga 98. Ranger Pink dalam Power Rangers Lost Galaxy yang bernama Kendrix Morgan atau yang diperankan oleh Valerie Vernon menjadi satu-satunya ranger yang diceritakan terbunuh di dalam serial Power Rangers. Vernon meninggalkan perannya untuk menjalani perawatan setelah ia didiagnosa menderita penyakit leukemia. Setelah sembuh, Valerie Vernon kembali muncul namun sebagai bintang tamu di episode terakhir dari seri Lost Galaxy. Keluhan gaji para pemain Ketika sang sutradara meraih banyak untung dari suksesnya serial ini, Namun, para aktor sendiri dalam seri ini tidak dibayar cukup ataupun layak sesuai dengan capaian yang telah didapatkan. Pemeran Jensen Siranger Merah, Austin St. Johnson mengatakan bahwa dirinya malah bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari bekerja di restoran fast food. Asal-muasal adegan pertarungan Kebanyakan adegan pertarungan di dalam serial Power Rangers diambil dari serial originalnya yang berasal dari Jepang, yaitu Super Sentai. Dengan potongan adegan dari Super Sentai yang terbatas, mereka harus membuat adegan pertarungannya sendiri dan tentu saja yang melakukannya adalah stuntman, bukan pemeran aslinya. Kejailan Jason David Frank atau Tommy Siranger Hijau Tak banyak yang diketahui jika Ranger Hijau atau Tommy yang diperankan oleh Jason David Frank ternyata adalah seorang troublemaker. Bahkan, dirinya sendiri pernah memberi nomor telepon para produser supaya fans bisa menjahili mereka. Ada-ada saja ya si Jason. Rest in peace legend. Larangan tayang Tayangan Power Rangers dicekal di Selandia Baru sejak tahun 1994 hingga tahun 2011. Meskipun tayangan tersebut dibuat di sana, standar wewenang siaran di Selandia Baru memutuskan untuk menegakkan sejumlah keluhan dari orang tua yang prihatin tentang tingkat kekerasan di tayangan Mighty Morphin Power Rangers. Keluhan berupa tayangan tersebut mengajarkan kekerasan hanyalah salah satu cara yang terbaik untuk menyeleksaikan konflik. Dan orang tua khawatir bahwa anak-anak kecil akan meningkatkan tingkat agresi mereka sebagai akibat dari menonton tayangan tersebut. Reuni Mighty Morphin Power Rangers Serial Mighty Morphin Power Rangers diumumkan akan reuni. Hal ini dikabarkan oleh Hasbro baru-baru ini yang tengah merencanakan sebuah reuni untuk para bintang dari serial MMPR dari tahun 90-an. Bagaimana? Apakah kalian excited untuk menunggu reuni ini? Episode Power Rangers Power Rangers memiliki lebih dari 700 episode yang telah dimulai sejak tahun 93. Dan seri terakhir yang dikeluarkan oleh Power Rangers sendiri adalah Power Rangers Dino Fury. Dimana Power Rangers Dino Fury sekarang sudah selesai masa penayangan untuk season keduanya. Dan kita akan terus menunggu Power Rangers baru mana lagi yang akan dimasukkan ke dalam serial ini. Power Rangers Disensor Tayangan Power Rangers disensor di Malaysia dimana banyak orang tua yang mengeluh bahwa Power Rangers terlalu keras untuk anak-anak namun di Malaysia memiliki alasan yang aneh untuk menyensor mereka. Berpikir bahwa kata Morphin terlalu dekat dengan nama-nama obat-obatan terlarang ataupun obat-obatan yang dibatasi pengedarannya yaitu Morphin. Dan memutuskan untuk menyensor penggunaan kata tersebut di acara itu seluruhnya. Nama asli serial Power Rangers itu pun diubah dari Mighty Morphin Power Rangers menjadi Mighty Power Rangers. Pengunduran diri para case Power Rangers. Power Rangers biru David Yoss mengundurkan diri karena mengalami pelecehan seksual. Yoss sendiri mengundurkan diri pada akhir musim keempat. Ia mengukapkan bahwa kepergiannya adalah karena rekan-rekan kerjanya seringkali melecehkannya karena ia adalah seorang gay dan produser pun seringkali bertanya kepada para pemain tentang seksualitasnya. Yoss pun bermain sebagai Billy Cranston atau si Ranger biru dan muncul dalam lebih dari 200 episode Mighty Morphin Power Rangers. Itu dia tadi beberapa fakta serial Power Rangers. Menurut kalian, mana yang menarik atau ingin menambahkan fakta lain? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.